Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk ke depan dan sudah istilahnya merupakan yang laku dan kita harus fokus untuk pertandingan ke depan berpikir positif untuk setiap pertandingan ke depan Baik, untuk Saipul Anwar Saipul, Persija mempunyai pemain yang sudah seperti kita ketahui ada Marco Simic di depan sebagai pemain belakang antisipasi apa yang akan Anda lakukan di pertandingan besok Kalau dari pemain sih, semuanya sama sih kalau sudah di lapangan itu, sudah tidak ada perbedaan apa-apa yang penting kita harus tetap fokus, konsentrasi Coach, ada Abdul Majid Coach, bagaimana melihat Persija yang kini bisa dibilang mulai bangkit Coach, apa yang harus diwaspadai dari Persija Coach? Ya tentunya di pekan ke-4 ya, besok kita pekan ke-5 setiap tim akan membenahi Jadi apa-apa yang harus kita waspadai dari Persija Kita sudah membahas itu Baik di topikal maupun di sisi video Ya semua ini kembali lagi kepada pemain kami Kami tetap fokus pada permainan kami Dan yang itu yang saya katakan tadi Tetap yakin dengan kemampuan kita sendiri Dan mudah-mudahan pemain kita Oke baik Coach Persija Sepertinya Tanpa beberapa pemain inti Coach di pertandingan besok Apakah itu bisa dibilang sebuah keuntungan Untuk tim Persija Coach? Ya keuntungan kalau pemain itu tidak ada diganti gitu Jadi 10 pemain ya Tapi kan mereka juga pasti menurutkan 11 pemain Saya kira tidak ada keuntungannya Kita berbicara 11 melawan 11 pemain Nah disitu akan kita lihat Perkembangan dari tim itu Ya setelah di lagamats ke-4 Dan nanti lagamats ke-5 Tentunya akan ada perbaikan-perbaikan Dan tentunya akan ada beberapa taktikal Yang mungkin kemarin tidak ada gitu Jadi perubahan-perubahan itu Yang mesti kita harus antisipasi Baik Coach Lanjut ada Jules Pirdaus dari Bola.com Coach Widodo ini punya catatan yang apik Memimpin tim saat melawan Persija Sejak 2013 Yakni 4 kali menang Dan sekali imbang Apa yang sebenarnya Resep Coach bisa menaklukkan Persija? Mungkin di tim yang berbeda mungkin ya Yang itu berbeda Ya saya sih bagaimana melatih Dan bisa mengedukasikan Mempamaskirkan kemampuan-kemampuan Sehingga pemain itu bisa Melaksanakan, menjalankan Mauin gitu Jadi chemistry itu yang selalu saya bangun Di dalam tim, di sebuah tim Oke baik Coach Ada dari Muhammad Alip Bola Spot Ijin bertanya Coach Adam Mitler sempat ditarik keluar Saat lawan Bali United kemarin Lantas bagaimana kondisi Terakhir dari Adam Mitler saat ini Apakah sudah bisa tampil Melawan Persija? Ya Adam Mitler Memang kemarin sangat ditarik Tapi kita akan lihat Perkembangannya sampai Besok pagi Apakah dia bisa diturunkan Kenapa tidak? Coach Di pertandingan terakhir Di Pakansari Walaupun dengan Apa namanya Dengan Skor tipis Coach Kira-kira Untuk pertandingan besok Di sisi lain Persija akan mempertahankan Trend positifnya Coach Bagaimana Anda melihat Pertandingan besok Yang akan terjadi Karena banyak Yang mengatakan Catatan Anda sangat bagus Tadi Coach Jadi begini ya Dari Empat pertandingan Persita Kita bisa memasukkan Empat Lima gol Dan Pemasukkan Lima gol Ini Sekirat-kirat Bukan hal yang buruk Dan kita masih Urutan ke Tujuh Ya Ini Justru ini Menjadikan motivasi Buat kita Untuk pertandingan Berikutnya Bahwa kita Di setiap pertandingan Bisa mencetak gol Dan kita juga Dibilang ya 50-50 ya Kemasukan lima Dan bisa memasukkan lima Jadi Saya harapkan Pemain Kita bisa memasukkan Besok Lebih fokus lagi Saat kita mungkin Sudah Unggul Dalam jumlah Untuk saya Pulau Anwar Apa kelebihan Lini pertahanan Persita Untuk bisa Menaklukkan Lini depan Persija Besok Kalau Saya lihat sih Dari Pertahanan Persija Kompak Apalagi mereka Mempunyai Postur-postur Yang sangat tinggi Mungkin Kita akan Apa sih namanya Berani duel Berani Berani Antisipasi Untuk Set base Kita ya sih Terus Kalau Bisa dibilang Kalau menurut Mas Saya Pulau Anwar Karena Beberapa Pemain inti Tidak akan Tampil di pertandingan Besok Sama aja sih Entah Lawan itu kan 11 Lawan 11 lah Sama aja Intinya Tidak ada yang Pemain Bagus Atau Sama aja Oke Baik Saya kira Cukup Teman-teman Karena Tidak ada lagi Yang bertanya Terima kasih Untuk teman-teman Media Yang sudah hadir Di Primate Press Conference Bersama Persita Tangerang Yang sudah dihadiri Head Coach Widodo Ceputro Dan juga Saya Pulau Anwar Terima kasih Untuk teman-teman Terima kasih Untuk Coach Widodo Dan saya Pulau Anwar Sukses untuk Pertandingan besok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah Ya Bola Sporter Terima kasih